Kemudian informasi bagi rekan-rekan yang tanpa penempatan ataupun mungkin yang belum berhasil melakukan resum kemarin. Di sini ada informasi terbaru dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta. Video kali ini ditujukan untuk rekan-rekan semua honorer baik yang mendapatkan penempatan maupun yang belum mendapatkan penempatan. Jelang pasca sanggah yang akan diumumkan di tanggal 9 April mendatang. Informasi ini sangat penting karena bagi rekan-rekan yang sudah masuk penempatan pun nanti bisa saja TMS alias tidak memenuhi syarat untuk dianggap menjadi SN tahun 2022. Dan bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan penempatan, di sini ada kabar baik bagi Bapak Ibu. Mari kita cek beberapa fakta pada video penting ini. Jangan lewatkan, ikuti video ini sampai selesai. Informasi pertama kita tunjukkan bagi rekan-rekan yang sudah mendapatkan penempatan jelang pengumuman pasca sanggah yang nanti akan disampaikan oleh Panselnas di tanggal 9 April 2023. Bahwa di sini disampaikan oleh Ibu Nunuk langsung ya bahwa guru honorer itu yang mendapatkan penempatan tahun 2022 belum tentu mendapatkan NIP atau mendapatkan nomor induk pegawainya. Di mana ada 250.320 guru sudah mendapatkan penempatan P3K 2022, namun para guru jangan dulu bergembira karena belum tentu semuanya mendapatkan nomor induk P3K. Nah di sini beliau menyampaikan 250.320 guru baru mendapatkan penempatan ya, bukan berarti sudah pasti mendapatkan NIP dan SK P3K. Ini sedikit menggelitik bagi kita semua, apalagi bagi rekan-rekan yang sudah kemarin mendapatkan notifikasi penempatan. Di samping notifikasi lainnya, yakni berkaitan dengan pembatalan. Nah di sini ada beberapa poin penting yang mesti Bapak Ibu perhatikan di saat beliau menyampaikan statement ini. Yang pertama saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek tengah menjawab sanggahan. Ini artinya masih menunggu pasca sanggah yang dilakukan oleh para pelamar. Dalam proses ini nanti bisa saja ada yang dibatalkan penempatannya jika sanggahan, rekan-rekan yang melakukan sanggahan dinyatakan benar dan terbukti Bapak Ibu. Nah ini perlu sekali kita was-was dan hati-hati bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan penempatan. Nah salah satu poin pokok dari sanggahan itu adalah masalah nilai ya, karena banyak sekali keluhan-keluhan dari rekan-rekan guru, ada nilai yang lebih tinggi malah dibatalkan. Kemudian poin kedua, setelah pengumuman jawab sanggah pun, masih ada tahapan pemberkasan nomor induk. Pada tahapan ini BKN akan melakukan pemeriksaan data-data yang masuk, apakah valid ataupun tidak. Benar sekali Bapak Ibu, dalam pengisian daftar riwayat hidup itu nanti juga perlu wanti-wanti terkait adanya kesalahan-kesalahan dalam pengiputan. Nanti saatnya pengisian daftar riwayat hidup, kami juga akan mencoba memposting video-video berkaitan dengan hal itu, agar kita bisa sharing, mana sebenarnya dokumen-dokumen penting yang jangan sampai salah, mana dokumen-dokumen ataupun poin-poin yang boleh saja, itu tidak sama dari satu dokumen dengan dokumen lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman, dalam seleksi tahun 2021 yang lalu cukup banyak berkas honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS tadi sehingga BKN akhirnya tidak mendapatkan NIP ataupun nomor induk P3K. Kemudian disini disebutkan Dirjen Nunuk pun mengimbau para guru yang honor dan yang sudah mendapatkan penempatan tidak jumawa, artinya tidak senang dulu, lebih baik menunggu hingga proses pemberkasan selesai, dan SK P3K itu benar-benar Bapak Ibu pegang di tangan. Sumber ini dari JPNN karena memang sudah pernah dibahas di dalam pemberitaan di JPNN. Kemudian informasi bagi rekan-rekan yang tanpa penempatan ataupun mungkin yang belum berhasil melakukan resum kemarin. Disini ada informasi terbaru dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, yaitu FK PPNS. Ini sangat bagus sekali, forum ini yang terus memperjuangkan nasib rekan-rekan guru yang belum berpeluang diangkat di tahun 2022 pada tahun 2023 ini. Disini ada beberapa permohonan yang diajukan dan ini menjadi perhatian bersama dan tentu saja juga disampaikan pada rapat komisi 10 beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah dimintakan untuk benar-benar serius menuntaskan P1 yang mendapatkan pembatalan, yaitu ada 3.043 orang. Karena di saat pengumuman 2022 nanti, mereka yang sudah diterbitkan edaran terkait pembatalan ini sama sekali tidak bisa berkutik dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian yang kedua, menyelesaikan permasalahan P1 yang belum mendapatkan penempatan untuk diangkat. Selain dari 3.043 ini, masih ada Bapak Ibu rekan-rekan yang memang belum mendapatkan penempatan karena beberapa hal, diantaranya formasi yang tidak ada, kemudian mapel gemuk, kemudian ada juga masalah linearitas. Yang berkaitan dengan itu, permohonan ketiga adalah memudahkan linearitas ijazah dengan mata pelajaran yang diampu. Di samping memang adanya permohonan agar linearitas Bapak Ibu itu benar-benar dimudahkan, Bapak Ibu juga harus mengecek data didapodik Bapak Ibu, apakah linear dari beban ampu mengajar Bapak Ibu dengan ijazah Bapak Ibu. Jangan sampai ijazah Bapak Ibu bahasa Inggris, tapi Bapak Ibu mengajar mata pelajaran lain yang lebih banyak dibandingkan bahasa Inggris itu, pastikan. Kemudian, untuk semua P1 segera dituntaskan, ya betul sekali, ini kemudian yang selanjutnya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan P2 dan P3 yang TP, tanpa penempatan. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu yang belum mendapatkan penempatan karena dianggap masih kalah nilai. Kita tidak dapat memastikan apakah nanti akan ada observasi baru pada tahun 2023, namun isu yang kita dapatkan itu masih menggunakan permenpatan. Dan Rb yang lama, artinya Bapak Ibu tetap diperlukan observasi, tapi apakah akan observasi ulang atau tidak, masih sama-sama kita tunggu. Kemudian selanjutnya, untuk P2 dan P3 yang sudah observasi dan bernotip tanpa penempatan, untuk tidak lagi dites kembali, tapi diupayakan penempatan sesuai kebutuhan guru di sekolahnya. Nah, berkenaan dengan ini, Bapak Ibu banyak juga dari guru-guru yang minta diobservasi ulang, karena nilainya sangat rendah diberikan oleh kepala sekolah, pengawas, dan guru senior, sehingga menyebabkan mereka pasti akan tetap kalah jika disandingkan dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian dia meminta agar mengutamakan usia 35 plus dan TMT 5 tahun, ini benar sekali karena usia yang 35 plus ini sudah sangat tua dan mendekati masa pensiun. Kemudian untuk P2, P3 yang belum sama sekali observasi, tentunya itu nanti diminta agar dimasukkan pada seleksi 2023. Jika tahun sebelumnya mereka belum 3 tahun, maka tahun ini kan tentu sudah 3 tahun, Bapak Ibu, sehingga masuk pada kategori P3. Dan yang terakhir, memohon regulasi permainan PNRB, ini 2022 ya, untuk mengutamakan menyelesaikan P1, P2, dan P3 yang sudah terdata dan terkunci di database Kementerian Pendidikan. Demikian permainan ini disampaikan dan dilancarkan semuanya, amin ya rabbal alamin, ini tanggal 21 Maret 2023, tertanda Ibu Hasnah SPD selaku Ketua FGPPNS. Nah demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan, baik kepada rekan-rekan yang penempatan, menjelang pasca sanggah, dan demikian juga bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan penempatan. Dan bisa saja nanti Bapak Ibu pasca sanggah ini, peluang yang belum mendapatkan penempatan berkat dari sanggah mereka, terkambulkan nanti di tanggal 9 April 2023. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!